Intro Episode kali ini tanpa Hari dan kawan-kawan sedang asik bermain sepak bola Tak sengaja Yunho menendang bola ke arah para pemain sepak bola yang sedang berlatih Saat Hari meminta bola untuk dikembalikan, salah satu anak bernama Sun Jae malah menendang keras ke arah Hari Untung saja Hari berhasil menghindar dan menemui Sun Jae dengan perasaan kesal Sun Jae menjauh dengan ketus dan pergi begitu saja Sehingga sang manajer timlah yang mengakhiri permintaan maaf Sun Jae Ketika sedang berlatih, tim Sun Jae yang kedatangan pemain baru bernama Jojin, seorang striker hebat Melihat Jojin sama-sama striker seperti Sun Jae, ia pun menjadi tidak suka dan menantang Jojin untuk bermain bola dengannya Pertandingan antara tim Jojin dan Sun Jae pun dimulai Tim Jojin terlihat kompak, berbeda dengan tim Su Jae yang bertanding tanpa strategi Alhasil Jojin pun berhasil memenangkan pertandingan Sun Jae sangat kesal dan melihat sepatunya rusak akibat pertandingan Ia pergi ke ruangan ganti untuk mengganti sepatu Dirinya melemparkan sepatu lamanya begitu saja Hingga menabar lokar yang ada di pocokan Saat itulah dirinya melihat sepatu misterius yang muncul dari dalam lokar Meskipun ukuran lebih besar, Sun Jae tetap mencoba sepatunya Tiba-tiba ukuran sepatu mulai menyusut mengikuti ukuran kakinya Bersama dengan itu, muncul suara aneh yang membela Sun Jae untuk mengatakan keinginannya Sun Jae menjawab bahwa dirinya ingin menjadi striker terbaik Dirinya menantang Jojin yang baru pulang latihan di jalan gang Mereka bermain sepatu bola di gang yang langsung dimenangkan oleh Sun Jae Saat itulah diri Sun Jae yang dikuasai malus sepatu bola Mulai mengisau energi milik Jojin yang sedang ketakutan Kesokan harinya, Jojin berlatih dengan lemas dan tidak fokus Tiba-tiba ia bertirah kencang, karena melihat ada banyak tangan yang mencerkram kakinya Lalu pingsan dan dibawa ke rumah sakit Sun Jae menggunakan kesempatan ini untuk membanding Jojin Dan berjadi akan membawa kemenangan terhadap timnya Nemo media tim berkata bahwa Sun Jae tetap harus berlatih Karena ada banyak pemain terbaik lainnya di luar sana Mendingan hal tersebut, Sun Jae melapiskan amarannya di ruang ganti Si mahluk sepatu bola menyerahkan Sun Jae untuk mengalahkan para pemain terbaik di sekolah lain Dan menjaga dirinya salah satunya striker terbaik di dunia Ia setuju dan mulai menantang satu persatu pemain sepatu bola terbaik di sekolah lain Kabar mengenai seputar mahluk sepatu bola ini ternyata sudah sampai ke forum Yudbu Supaya tidak memakan banyak korban, Hari memutuskan untuk segera bergerak menangkap mahluk tersebut Di tempat lain, Sun Jae sedang berlatih dan terlihat kemampuannya meningkat pesat Hanya ada satu yang merasakan keanehan dalam diri Sun Jae, yaitu sang manajer tim Hari, Rion dan Yunho pergi menemui Jojin di rumah sakit Dengan wajah pucat dan tubuh merindih ketakutan Ia menceritakan kejadian yang hanya diingatnya sama-sama Namun Jojin berkata bahwa saat itu dirinya bertemu Sun Jae Sehingga Hari menyimpulkan bahwa Sun Jae ada hubungannya dengan kejadian ini Rupanya Sun Jae masih mencari-cari anak pemain bola lain dan mengambil energinya Si mahluk membutuhkan satu pemain lagi untuk membuatnya kuat Ia mengambil tubuh Sun Jae dan menguasai tubuhnya secara keseruan Saat itulah datang Hari dan teman-temannya Maluk sepah bola berubah mengerikan dan mengandalkan dirinya menjadi enam makhluk Lalu menatang Hari dan teman-temannya untuk bermain sepah bola Siapapun yang berhasil mencetak gol pertama, maka dialah pemenangnya Hari, Duri, Rion, Yunho, Gembi dan Jubi menjadi pemain sepah bolanya Semerahan Simby bertugas sebagai wasit Mereka bertanding dengan sengit untuk mencetak gol pertama Maluk sepah bola hampir saja membesi gol Namun berhasil ditahan Jubi Selanjutnya tim Hari kembali melawan dengan kerjasama yang baik Karena tidak ada aturan dalam pertandingan ini Rion pun bebas menggunakan kekuatannya Saat Rion menandang bola ke arah gawang Hari segera mengeluarkan bola maluk dan berhasil mencetak gol pertama Maluk sepah bola tak ingin mengakui kekalahannya Tiba-tiba manajer tim datang Dan menyadari bahwa maluk sepah bola itu ada teman seperjuangannya Ia menceritakan kejadian 20 tahun lalu Saat keduanya sama-sama bertanding dalam kompetisi pah bola nasional Berkat pengorbanasi maluk sepah bola itu Tim mereka berhasil memenangkan pertandingan Mendengar hal itu, malu sepah bola boleh tersadar Dan meminta maaf karena sudah bersikap egois Oke demikian pembahasan alur cerita kali ini Sampai jumpa lagi di Shazia Radeplas Selamat menikmati Selamat menikmati